oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soli soliha kelas 1 di alikilas bagaimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat, selalu semangat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah amin ya rabbal alamin nah hari ini kita akan belajar tematik untuk mupel PJOK muatan pembelajaran PJOK nah untuk mupel PJOK kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain nah sebelum kita belajar kita baca basmala terlebih dahulu ya soli soliha ya semoga dengan membaca basmala kita semua diberikan keberkahan dan kelancaran untuk menerima pembelajaran hari ini oke kita bersama-sama ucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim nah langsung saja ya buburu akan mulai materi untuk hari ini oke bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain nah sebelum kita masuk ke materi inti kita bernyanyi terlebih dahulu ya soli soliha ya tentunya kalian juga sudah pernah menyanyikan ini di kelas sebelumnya ya atau di kelas TK masing-masing nah sekarang ikuti buburu ya buburu akan menyanyikan nanti ulangi setelah buburu atau bersama-sama menyanyikan dengan buburu yang sudah hafal yuk ikut bernyanyi satu, dua, tiga dua mata saya sambil dipegang ya dua mata saya hidung saya satu satu mulut saya tidak berhenti makan dua tangan saya yang kiri dan kanan dua kaki saya pakai sepatu baru ulang lagi ya sekali lagi ya sambil ditunjuk yuk satu, dua, tiga dua mata saya hidung saya satu satu mulut saya tidak berhenti makan dua tangan saya yang kiri dan kanan dua kaki saya pakai sepatu baru nah lagu dua mata saya ini adalah ciptaannya Pak Kasur kita lanjutkan lagi ya soli soliha ya nah selanjutnya kita juga akan bernyanyi lagi bernyanyi apa buburu kita lihat liriknya oke itu ada lirik lagu kepala pundak lutut kaki ya nah semuanya bisa sambil memegang apa yang kita nyanyikan misalnya nih kepala berarti pegang kepalanya pundak berarti pegang pundaknya kalau lutut pegang lututnya kaki pegang kakinya begitu ya sali soliha ya ayo ready kelas jawabnya yes I'm ready sekarang kita mulai satu dua tiga kepala pundak lutut kaki lutut kaki kepala pundak lutut kaki lutut kaki daun telinga mata hidung mulut kepala pundak lutut kaki lutut kaki oke nanti bisa kalian ulangi lagi di rumah ya bersama dengan ayah dengan bunda dengan kakaknya atau dengan adiknya atau semuanya ikutan bernyanyi juga gak apa-apa begitu ya sayang ya kita lanjutkan lagi nah materi utama kita untuk hari ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain nah apa saja bu guru bisa kalian lihat di layar tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang ada dua bagian dari tubuh kita yang tidak boleh disentuh yaitu bagian depan ataupun bagian belakang tidak boleh disentuh oleh siapa oleh orang lain tentunya ya nah bagian depan kita lihat terlebih dahulu itu ada area kepala atau area wajah kalau bagian depan pas yang lingkaran nomor satu ini berarti apa ini nah lingkaran yang ditunjuk bu guru ini berarti bagian mulut nah mulut kita tidak boleh ya dipegang oleh orang lain kemudian bagian dada nih bagian dada kemudian yang terakhir yang terakhir di bagian depan adalah kemaluan atau alat kelamin ini tidak boleh disentuh oleh orang lain kita ulangi lagi ya di bagian depan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yang pertama tadi apa mulut kemudian dada kemudian kemaluan nah kemudian bagian belakang tubuh bagian belakang yang tidak boleh disentuh adalah pantat nih yang lingkaran merah ini bagian pantat nah pesan bu guru soli-soli ha silahkan kalian jaga tubuhmu dengan baik benar-benar dijaga ya tubuhnya ya bila ada orang yang ingin menyentuh bagian-bagian tadi yang sudah dijelaskan bu guru yang ada lingkaran berwarna merahnya katakan tidak aku tidak mau aku tidak pokoknya aku tidak mau gitu ya tidak boleh bilang gitu ya nah kalau masih memaksa untuk menyentuh bagian tersebut kalian silahkan laporkan ke guru kalau kalian berada di sekolah ke bu guru ke pak guru atau ke ayah bundanya kalau kalian mengalami kejadian tersebut di rumah begitu ya soli-soli ha silahkan dijaga tubuhnya dengan baik jangan sampai ada orang lain menyentuh area-area atau bagian tubuh kalian yang tadi bu guru jelaskan paham ya oke selanjutnya bu guru ulangi lagi ini bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain mulut, dada, kemaluan dan pantat tulisannya jangan lupa ya soli-soli ha nanti ini silahkan kalian tulis di buku tulis masing-masing dan dilaporkan ke guru melalui foto dan dikirimkan lewat WA bu guru ya nah ini tugas untuk hari ini menuliskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain tentunya kalian menulisnya di buku tulis tematik masing-masing ya soli-soli ha kemudian nanti dilaporkan ke bu guru dalam bentuk foto kemudian masih bu guru tumbuh ya sampai pukul 21.00 malam ini ya semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugas dan diberi kelancaran nah terakhir bu guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya soli-soli ha kelas 1 di al-ikhlas semoga ilmu yang bu guru sampaikan itu bermanfaat dan berkah untuk semuanya semoga kalian semakin paham dengan yang namanya bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain jaga diri baik-baik ya soli-soli ha kalian harus berani untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang ingin menyentuh area tubuh yang memang tidak boleh disentuh oleh orang lain harus berani ya soli-soli ha tidak aku tidak mau tidak boleh begitu ya oke bu guru akhiri ya untuk pembelajaran hari ini semoga apa yang bu guru sampaikan bermanfaat dan berkah untuk semuanya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah serta doa kafaratul majlis oke kita mulai ya bersama-sama alhamdulillah hirapil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfiru kawatuhu ilahi amin terima kasih soli-soli ha kita ketemu lagi di lain waktu ya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati